Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tutorial sedikit informasi kepada teman-teman yakni tentang cara menginstall google playstore pada laptop atau komputer windows 11 teman-teman jadi cara ini bisa teman-teman gunakan untuk menginstall playstore nah saya jelaskan dulu ya bahwa playstore itu ada aplikasi android yang mana kita tidak bisa secara langsung itu menginstall pada komputer kita jadi kita memerlukan sebuah yang namanya elementor dimana elementor ini berguna untuk menginstall playstore pada komputer kita jadi disini ada beberapa elementor ya seperti bluestack dan juga yang lainnya namanya paling terkenal disini adalah bluestack jadi teman-teman silahkan masuk ke bluestack ke bluestack terlebih dahulu silahkan teman-teman download aplikasi bluestack teman-teman suka nanti saya sertakan linknya ya sertakan linknya nah disini teman-teman klik download di download bluestack nanti teman-teman pilih saja yang mana misalkan untuk Windows 11 maka pilih Windows 11 untuk Windows 10 maka untuk Windows 10 ini ada versinya bluestack 5 dan bluestack 4 dan disini teman-teman download saja ya misalkan teman-teman memakai 64 bit maka silahkan teman-teman klik yang 64 bit kemudian untuk kalau teman-teman memakai Windows 32 bit tapi yang versi bluestack versi 4 maka teman-teman klik pada 32 bit nah disini komputer saya menggunakan 64 bit maka saya klik download di 64 bit nanti install installer dari bluestack akan terinstall kemudian teman-teman klik open saja seperti ini bluestack 5 installer akan muncul nah akan jadi seperti ini nanti disini saya sudah menginstall bluestacknya nah disini kalau teman-teman belum menginstall pada tulisan update ini akan muncul tulisan install nanti teman-teman klik install saja kemudian tunggu sampai proses instalasi dari bluestacknya selesai nah kalau sudah selesai teman-teman akan mendapatkan bluestacks X seperti ini ya teman-teman klik buka saja kemudian kita tunggu sampai proses dari bluestack ini tuh selesai gitu nah akan muncul seperti ini yang ini adalah halaman dashboard dari bluestacks X nya teman-teman klik pada ini dulu bluestack ini dulu bluestack ini air dulu nah start bluestacknya ini bisa di start ini ada masalah ini kita coba ke playstore ini akan tetap banyak aplikasi disini ya dan ini ada ada cloud games ada android scheme ini bluestacks X nya seperti itu kita bisa tunggu aja ini sudah masalah tidak bisa di instan bisa dibuka ini intinya gitu ya teman-teman ya ini saya tahu ini ada masalah di bluestacks X nya intinya teman-teman itu kalau ingin memainkan playstore pada komputer teman-teman harus harus mendownload elementor nya terlebih dahulu jadi pada komputer itu kita tidak bisa langsung menginstall playstore itu jadi teman-teman harus mendownload bluestack terlebih dahulu elementor nya terlebih dahulu disini saya mengenakan bluestacks nanti teman-teman download disini sesuaikan 62 bit apa 64 bit apa 32 bit download kemudian nanti bluestacks akan terinstall seperti tadi ya yang installer tadi ini misalkan tidak terdownload nanti kemudian bisa teman-teman play di bluestacks nya nah setelah itu bluestacks itu akan menginstall barulah nanti teman-teman bisa membuka aplikasi playstore seperti itu oke begitu saja mungkin tutorial singkat ini nanti mungkin lebih lengkapnya akan saya bagikan juga bagaimana cara memainkan game Android di komputer maupun laptop oke itu saja tutorial singkat ini semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video saya yang lainnya oke oke selamat menikmati